Hidayat paslon persaurangan dengan syarat dukungannya masuk tahapan penghitungan menyampaikan KPU Surabaya sudah menerima syarat dokumen yang diajukan. Jika hasil dari tahapan penghitungan KPU mengembalikan dengan alasan silon tidak memenuhi syarat, maka akan membawa ke proses hukum. M. Soleh bakal calon wali kota dari jalur independen menyampaikan KPU Surabaya sudah menerima syarat dokumen pendaftaran M. Soleh Taufik Hidayat. Sebagai pasangan bakal calon dari jalur independen. Sekarang dalam proses tahapan penghitungan. Jika pada 26 Februari nanti KPU memutuskan mengembalikan syarat yang mereka ajukan dengan alasan tidak memenuhi silon, maka M. Soleh Taufik Hidayat akan membawa permasalahan ini pada sengketa pilkada ke bawah seluruh Surabaya. Jika hasil di bawah seluruh tidak sesuai, maka akan menggugat ke PT. TUT. Soleh menyampaikan secara fisik sudah menyerahkan 193 ribu dukungan. Sedangkan data yang masuk silon di angka 96 ribu. Data silon tidak sampai memenuhi syarat minimal karena terkendala server silon yang sering bermasalah. Dan saat di online-kan data tidak terbaca. Itulah yang menghambat proses di silon. Soleh menilai syarat untuk calon perseorangan ini mengalami diskriminasi. Bahkan terkesan dihambat dengan syarat yang diberlakukan oleh penyelenggara. Kita misalnya nanti melaporkan ke bawah jangan dianggap bahwa saya bermutu adalah teman-teman karena kapil kota karena mereka ini amat menjalankan peraturan itu. Tetapi saya sebagai calon yang sudah dalam bahasa Sulawis kampung Kejegur, kita sudah berbulan-bulan tidak apa ya kurang tidur, siang malam mencari hubungan keliling ketemuannya tiba-tiba dihambat hanya karena persoalan silon tentu kami tidak terima. Maka ini akan kita lawan.